Welcome back to Central Boys, back lagi bersama Imam Kiko aja Karena kali ini gue lagi di Discordnya Zabava Labs Dan ada bareng timnya Zabava Labs disini Disini ada Mas Florence Cribson yang waktu itu ada di podcast kita Dan juga ada foundernya dari Zabava Lab Itu dari si Mat ya temen-temen ya Dan ini juga ada timnya juga perma intern disini ya guys ya Nah mungkin disini ngobrolnya bakal mix Indo dan Inggris juga Kebetulan Mat ini orang Malay Jadi mungkin kita bakal tanya-tanyain apa sih proyeknya gitu ya Nah oke Mas Flores, Mat, halo-halo Halo-halo Mas Imam Pagi-pagi Sampai lagi Sampai lagi Sampai lagi Sampai lagi ke restoran Asik Alright Ini kan Zabava Lab itu kan Salah satu proyek Web3 Studio di Blockchain Algo ya saat ini Dan memang kebetulan ini tuh menjadi salah satu hidden gem gitu ya Bagi mungkin temen-temen Web3 enthusiast yang mau eksplorasi Nggak cuma ekosistem baru tapi juga eksplorasi aplikasi atau mungkin kolaborasi-kolaborasi baru Mungkin boleh dijelasin sedikit Zabava Labs itu apa sih guys Ya jadi Zabava Labs itu macam Macam itu macam studio kan Blockchain Itu agnostik ya Sekarang itu dibuat di Algorand Tapi Nggak punya Algorand sahaja Kita boleh Nanti masa depan boleh buat Dalam Ethereum, Solana Itu pernah Experiencenya pernah Bermain-main di lain-lain Chain gitu Tapi sekarang fokusnya di Algorand Jadi Zabava itu produknya satu sekarang namanya SoMove itu Game AR gitu Jadi boleh joget-joget ya Dance Dancing macam Kalau pernah main game lama-lama Macam Just Dance Beat Saber gitu Ada AR gitu Tapi nggak perlu pakai VR, AR headset gitu Pakai kamera setnya boleh terus main Jadi nanti di dalam gamenya gitu Ada Ada NFT Ada avatar Boleh dibeli, boleh ditrading lah dengan kawan-kawan Jadi gitulah Sama restnya Tapi nanti Bukan aja SoMove Jadi Zabava itu nanti boleh buat Produk-produk lain Jadi kita masih exploring Kalau macam Bagaimana mau Besarkan gitu Community Apa ni Ada event Misalnya giveaway Jadi banyak 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 cara yang Zabava buat Untuk membesarkan community Sekarang gitu Fokusnya gaming gitu Tapi Nanti kalau Yang lain-lain pun Kita ada Ada plan gitu I see Keren-keren Jadi Project Zabava ini Kedepannya Emang Fokusnya Untuk nge-building Aplikasi apapun Di Web3 ya Yang menyesuaikan dengan Kebutuhan market Betul ya Betul-betul Iya Betul-betul Oke keren Ngomong-ngomong soal SoMove tadi Itu kan aplikasi dance Kalau kita tahu Gaming dance itu kan Kalau di Indonesia Sudah dikenal dari Ayo Dance Terus abis itu Satu lagi dulu tuh Aku lupa sih Yang kalau di Timezone Itu ada namanya Dance Dance Revolution Yang biasanya Versi fisiknya Nah kelebihan SoMove ini tuh Apa sih Nanti untuk Kedepannya Kalau buat Orang-orang yang Baru pengen coba Ya jadi Boleh sekarang Kalau mau main Dia punya Basicnya gitu Kalau Boleh Pergi ke Websitenya Jadi Sekarang boleh Dimainkan di browser Jadi kalau ada Google Chrome Mozilla Bing gitu Boleh Mudah boleh main Jadi pergi ke Websitenya Nanti kameranya Di Tapi Mesti sign up dulu Jadi kena sign up Dengan Either Kalau ada email Atau ada Algorand wallet Jadi boleh pakai Para wallet Itu yang Yang paling bagus lah Sekarang untuk walletnya Jadi lepas Sudah sign up Nanti Bila Boleh pilih Boleh pilih lagu-lagu Ada banyak lagu Di dalam situ Lain-lain Lajunya lain Enaknya lain Mana-mana yang Kamu suka Boleh pilih Lepas tu nanti Bila dibuka Nanti ada Lagunya Macam 3-4 minit Nanti boleh Dancing Jadi boleh joget Nanti ada ikon-ikon Di Di depan Boleh just Cari-cari Cara-cara Joget Tapi kadang-kadang Boleh jadi susah Kadang-kadang Boleh jadi Banyak Perlu banyak Apa ni Icon-ikon yang keluar Depending on Dia punya Music Music Gitu lah Jadi kalau Kadang-kadang Kalau game gini Susah untuk Diexplain Jadi lagi senang Kalau pergi keluar Untuk Coba Atau Just Just go and try Asik Keren Keren Mungkin Teman-teman Nanti yang penasaran Buat audience Decentral Boys Yang mau Gue review Konten tentang Showmove nya Game dari Zabava Labs ini Komen aja Di video di bawah Nanti gue bakal Review buat teman-teman Kali Yang pengen Nyoba Atau mungkin Bang gue bingung Nyobanya Nanti gue Review ya Teman-teman Nah Karena Showmove ini Nge-reward Dari joget Itu dan Ada motion Kameranya Cukup dengan Kamera PC Dan udah Bisa langsung Kalian gerak-gerakin Badan kalian Dan Gue sebenernya Udah pernah Coba game nya Teman-teman Tapi Mungkin Kalau Kedepannya Showmove Itu kan produk Pertamanya Zabava Labs Kira-kira Apakah produk Zabava Labs Yang Showmove ini Hanya sebatas Untuk game Dance Prototype Earning dari Joget doang Apa Tetap Ketika nanti ada Produk di apps Baru dari Zabava Labs Si Showmove ini Tetap dikembangin Kalau misalnya Dikembangin Arahnya kemana Iya Jadi Plannya gitu Kalau Showmove Sekarang Plannya yang Paling terdekat Gitu Avatar NFT nya Mau dijual Mau Dijual Kepada Pemain-pemain Jadi Sekarang Plannya gitu Mau Environment nya Mau lagi Improvekan Jadi Icon nya UI UX nya Jadi Ini adalah Showmove Yang Mau Di Diperbaiki Tapi nanti Lain-lainnya Because Nanti Ada Game-game yang lain Juga Yang Boleh Dimainkan Sain Showmove Jadi Showmove Itu Jadi Caranya Itu macam Mini game Jadi Casual game Nanti ada Beberapa casual game Tapi semuanya Avatar dan NFT nya sama Jadi Dengan Satu avatar Satu NFT Ini Lo boleh Pakai Di Game-game Yang mana-mana Saja Yang Zabava Ada Jadi Itulah Plannya Sekarang Tapi Kalau Showmove Itu Memang Ada Plan Untuk Memperbaiki Dia punya Avatar Dia punya NFT Feature nya Memang Kebanyakan Sudah ada Jadi Leaderboard Is Feature Yang Terkini Tapi Kalau Dapat Feedback Feedback Lain Daripada Pemain-pemain Maybe Ada Cara Atau Ada Boleh Dibaiki Lagi Sedikit Itu boleh Timnya Pun boleh Perbaiki Berarti Terdekatnya Avatar Dan NFT Dan Nanti Ada Casual Mod Yang lain Lain Ngomong-ngomong Sebenarnya Ini kan Game dance Termasuknya Lebih ke Social Fy Sebenarnya Ketimbang Game Fy Karena Lebih Casual Aplikasi Dan Orang-orang Udah Biasa Enjoy Kalau kita Lihat Sendiri Di iPhone Dulu Jaman-jaman 2015 Kebelakang Itu kan Ada Namanya Game Ada game Dance Juga Yang Dari Track HP Nanti Bisa Dikonek Dalam Satu Laptop Jadi Satu Server Nanti Orang Dari HP Tinggal Gerak-gerakin Dari HP Ngomong-ngomong Kalau di Showmove Sendiri Itu Bakal Ada Integrasi Mobile Nya Nggak Sih Kedepan Karena Mungkin Netizen Indo Kan Nggak Semuanya Punya Laptop Dengan Kapabilitas Yang Performanya Tinggi Nih Mungkin Bromad Bisa Sedikit Jelaskan Iya Jadi Kalau Di Segi Mobile Memang Ada Udah Pernah Coba Tapi Kalau Mobile Itu Cara Game Nya Kan Ada Kamera Ada Icon Gitu Deteksinya Pakai Machine Learning Gitu Jadi Nggak Bisa Optimize Kan Nanti Kadang-kadang Ada Ada Beberapa Yang Nggak Gitu Bagus Di Mobile Jadi Kalau So So Move Mungkin Boleh Di Perbaiki Dan Ditukar Sedikit Untuk Mobile Tapi Sekarang Plannya Game-game Yang Lain Ada Mobile Game Terus Bukan Daripada Browser Gitu Ke Mobile Jadi Boleh Jadi Macam Kalau Pernah Main Fruit Ninja Gitu Atau Macam Match Tree Gitu Kalau Kalau Color Current Sama Nanti Boleh Match Terus Nanti Boleh Dapat Points Gitu Macam Game-game Simple Gitu Di Mobile Jadi Ada Casual Kind Of Game Yang Zabar Akan Buat Tapi Kalau To Move Kalau Mau Pernah Cuba Di Mobile Tapi Gitu Respon Gitu Gitu Bagus Because Ada Beberapa Teknologinya Gak Gak Kuat Gitu Kan Mobile Gitu Kuat Laptop Atau PC Kan Lagi Senang Kalau Kita Jalankan Algorithm Algorithm Gitu Perlu Kuat Computernya Jadi Pernah Cuba Tapi Sekarang Gak Rasa Mobile Untuk So Move Mobile Bukan Direksi Yang Kita Mau Pergilah Sekarang Berarti Fokusnya Lebih Ke Performanya Dulu Ya Teman-teman Nah Mungkin Kalau Di Luar So Move Sendiri Sebenarnya Kan Web3 Studio Itu Kan Banyak Banget Contohnya Kalau Kita Lihat Dari Seksyen Game 5 Sendiri Yang Paling Terkenal Kan Ada Anim Mocha Brands Terus Kalau Dari Segi Cloud Service Ada Web3 Service Itu Kayak Ada Anchor ANKR Nah Dan Tadi Kan Kalau Kita Lihat Di Pas Intro Awal Zabava Ini Mau Posisi Semua Semua Di Apps Dan Juga Semua Aplikasi Di Blockchain Manapun Digarap Kira-kira Kalau Dari Awalnya Kan Produk Awalnya Dari Gaming Gaming Social File Apakah The Next Direction Di App Yang Mau Dibangun Itu Arahnya Mau Kemana Kalau Aplikasi Di App Selanjutnya Kira-kira Jadi Arahnya Sekarang So Move Memang Udah Udah Macam Kalau Ada NFT Dan Advertarnya So Move Itu Memang Macam Begitu Jadi Arahnya Yang Lain Zabava Itu Mau Buat Produk Produk Yang Support The Community Jadi Nanti Kita Mau Buat Caranya Game Ada Dan Ada Game Lain Yang Community Boleh Main Nanti Sekarang Kalau Tengok Di Indonesia Ada Valorant Ada Mobile Legends Itu Game Game Yang Lagi Popular Kan Lagi Besar Jadi Zabava Itu Posisinya Mau Menolong Game Game Community Yang Lain Juga Berpakai Tooling 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 Yang Mau 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 Ada Mobile Mobile Game Jadi Tidak Bisa Move Nanti Kalau Boleh Tahun Ini Nanti Ada Lagi Satu Game Di Mobile Yang Mau Dibuat Tapi Itu Game Itu Pikirannya Macam Casual Jadi Senang Jadi Kalau Imam Atau Flores Dan Tengah Jalan-jalan Di Di Kereta Api Atau Di Motor Atau Tengah Tunggu Makan Yang Maybe 5 Minit 10 Minit Boleh Main Di Dalam Handphone Tapi Avatar Avatar Dan NFT Semua Sama Jadi Itu So Move Mobile Game Kedua Mobile Game Ketiga Semuanya Ada Avatar Yang Sama Itu Kalau Arah Game Kalau Arah Tooling Dan Community Itu Kita Mau Buat Tools Yang Community Boleh Pakai Tidak Saja Bagi So Move Tapi Bagi Game Game Lain Juga Macam Boleh Jadi Valorant Boleh Jadi Submit Boleh Sharing Memes Tapi Nanti Ada Web3 Element Dari Voting Wallet Dari Tracking Semua Oke Ini Keren Banget Jadi Nanti Avatar Dan NFT Yang Dari Yang Akan Dirilis Waktu Dekat Itu Bakal Di Integrasikan Ke D-app Gaming Dari Zabafa Labs Yang Lain Tapi Ini Menarik Juga Kalau Ngomong-ngomong Soal Integrasi Dan Mungkin Menjadi Sebuah Ekosistem Besar Mungkin Kedepannya NFT Nggak Cuma Dari Pakai Di Game File Tapi Bisa Untuk Kolateral Di Apps Yang Lain Misalnya Untuk Tools Atau Mungkin Sebagainya Gitu Ini Keren Banget Nah Kalau Kalau Ditanya Kan Banyak Studio Web3 Yang Kaya Gini Yang Development Kelebihan Zabafa Kalau Yang Dibandingkan Dengan Studio Web3 Lain Kalau Misalnya Ditanya Itu Zabafa Bakal Jawab Apa Kalau Boleh Tahu Ya Jadi Memang Kalau Rata-rata Kalau Tengok Studio Semua Kebanyakan Selling Pointnya Sama Jadi Macam Backgroundnya Ada Orang-orang Yang Sudah Pernah Buat Game Kadang Kadang Ada Macam Dari Ubisoft Dari Quetecmo Jadi Company Yang Macam Besar Buat Game Jadi Sudah Buat Macam Kalau Dari Ubisoft Macam Assassin Creed Kalau Dynasty Warrior Itu Kan Ada Japanese Punya Studio Kan Jadi Experiencenya Datang Dari Sana Jadi Kebanyakan Studio Memang Experiencenya Memang Sama Kalau Untuk Zabafa Experiencenya Memang Kita Pernah Buat Game Dari Dulu Dan Timnya Dari Advisor Semua Pernah Kerja Di Company Macam Ubisoft Disney Jadi Itu Namanya AAA AAA Game Studios Kan Jadi Semua Kebanyakan Studio Ada Expertise Ini Tapi Gua rasa Kalau Dalam Pendapat Gua Kalau Zabafa Game Game Tapi Juga Daripada DeFi Daripada Web3 Yang Jadi Macam Intersection Gitu Of Kedua-duanya Dan Another Angle Gitu Memang Indonesia Kan Tahu The Market Itu Memang Masih Baru Kan Jadi Kalau Tengok Vietnam Philippines Even Even Kalau Amerika Gitu Dia Punya Market Sudah Macam Sudah Lama Gitu Kan Web3 Dan Kalau Tengok Game-game Yang Mobile Legend Valorant Memang Besar Di Indo Kan Tapi Kalau Mau Compare Dengan Macam Philippines Kan Axie Kan Besar Di Sana Tapi Kalau Di Indo Itu Gak Tahu Gitu Apa Yang Web3 Game Yang Besar Jadi Sebabai Itu Mau Posisinya Di Indo Mau Jadi Awal Mau Jadi Bawa Expertise Bukan Saja Dari AAA Company Tapi Juga Daripada DeFi Dan Dan Apa Ini What Dan Blockchain Dan Combine Kita Campurkan Dan Kita Buat Baru Tim Yang Tepat Dan Tim Yang Fokus Dalam Community Bukan Saja Game Tapi Community Sekali I see Keren Berarti Community Itu Gak Cuma Sekedar Untuk Gunain Produk Kalian Tapi Bagian Dari Zabafa Juga Gitu Ini Keren Banget Iya Jadi Memang Kalau Pikirkan Banyak Studio Fokusnya Fokus Ke Game Dulu Jadi Kalau Mau Buat AAA Game Selalunya Perlu 5 Tahun 7 Tahun Gitu Kan Mau Buat AAA Game Tapi Zabafa Gitu Pikirannya Game Game Casual Game Game Cepat Yang Boleh Dimainkan Di Mobile Fokusnya Nanti 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 Term Mau Buat Mobile Dan Mau Fokusnya Bukan Saja Game Tapi Ada Tooling Dan Produk Produk Lain Yang Menolong The whole Ecosystem Of Zabafa Bukan Saja Game Boleh Ada Tooling Community Growth Boleh Ada Decentralized Identification Pun Boleh Jadi Dified Jadi Payments Jadi Sekarang Memang Banyak Exploring Zabafa Pergi Universiti Universiti Pergi Jumpa Dengan Users Di Jakarta Di Bandung Mau Tahu Sekarang Apakah Problem Apakah Product Yang Rakyat Indonesia Mau Jadi Nanti Lepas Itu Kita Boleh Buat Games Dan Product Yang Mengikut Arah Apa Yang Market Indonesia Mau Cakep Baat Nah Ini Buat Audience Decentral Boys Nanti Kalau Misalnya Kalian Mau Mungkin Komen Di Bawah Video Podcast Ini Kayak Ngesaranin Oh Bang Mat Coba Samperin Ke Daerah Ini Atau Mau Ada Saran Tentang Kalau Orang Indonesia Sukanya Produk Kayak Apa Komen Aja Di Bawah Dan Nanti Gue Bakal Profet Semua Link Social Media Dan Link Website Dari Showmove Dan Zabava Labs Dan Mungkin Teman-teman Bisa Coba Nah Ngomong-ngomong Nih Kalau Dilihat Dari Pendapat Mood Sendiri Ini Lumayan Interesting Kalau Dilihat Fokusnya Ke Community Dulu Nah Misalnya Sekarang Project Web3 Semua Pasti Dituntut Goreng Community Dulu Baru Ngelempar Produk Dan Emang Kalau Kita Lihat Template Mereka Goreng Community Supaya Mereka Menjadi Early Investor Nya Early Investor Nya Bisa Jadi Antara Beli NFT Antara Beli Token Ataupun Mungkin Nyoba Dari Testnet Baru Di Airdrop Nah Kalau Dari Approach Zabava Ke Community Untuk Perkenalan Produk Itu Lebih Arah Kemana Oke Kali Ini Yang Zab Boleh Silahkan Sebenarnya Kalau Misal Metode Approach Community Itu Kita Mencoba Banyak Cara Sebenarnya Di luar Sosmed Sama Telegram Atau Disawar Kita Sebenarnya Kita Approach Market Indonesia Untuk Sekarang Ini Market Market Indonesia Kita Fokus Buat Edukasi Sebenarnya Kebetulan Kita Kemarin Udah Menjalankan Paransip Sama Empat Universitas Ada ITB IC UNS Sama KHI Bekasi Nah Dari Empat Itu Kita Kan Udah Menjalankan Webinar Jadi Kita Kan Gak Mungkin Mas Kita Langsung Hercel Kasih Somov Zabava Itu Apain Gak Mungkin Kita Masuk Kampus Kampus Kita Jelasin Dulu Apa Produk Kita Sebenarnya Jadi Apa Yang Kita Buat Dengan Apa Yang Kita Buat Mungkin Dari Somov Zabava Kita Ngenalin Blockchain Juga Kemarin Kita Dapat Feedback Yang Lumayan Positif Sebenarnya Dalam Arti ITB IC UNS KHI Semuanya Pada Excited Semua Di luar Itu Kita Mendapatkan Sekitar 200 Wallet Activation Dari Empat Kampus Tersebut Biar Mereka Bisa Coba Somov Dan Zabava Labs Di Jaringan Algoran Itu Bagian Dari Approach Kita Di luar Kita Juga Nggak Ada Event Setiap Minggu Game Night Kemarin Sudah Selesai Sticker Competition Kita Retention Kita Membuat Retention Komunitas Kita Biar Pada Loyal Kita Dari Komunitas Komunitas Jadi Memang Kita Sebenarnya Kita Masih Dengerin Feedback Dari Komunitas Kita Beberapa Kali Tanya Di Grup Juga Di Komunitas Kita Mau Dibikin Event Apa Kita Juga Pengen Dengar Dengar Dari Teman Teman Juga Mungkin Dari Teman Teman Di Centrapos Yang Bagi Yang Belum Join Di Komunitas Zabava Labs Bisa Join Nanti Itu Pasti Nanti Ada Aku Apalagi Pas Puasa Gini Mas Imam Pas Ngabuburit Mau Event Memes T-shirt Competition Atau Stiker Lagi Semisal Atau Gemi Itu Bisa Banget Jadi Approach Untuk Sekarang Yang Kita Focusing Sebenarnya Lewat Edukasi Lewat Institusi Institusi Gitu Mas Imam Oke Keren Berarti Reaksi Dari Kampus Kampus Sudah Mulai Positif Soal Zabava Lab Kalau Menurut Kalian Sendiri Untuk Pasar Indonesia Kira-kira Berapa Lama Nge-edukasi Orang Indonesia Supaya Mereka Nyaman Selalu Mencoba Aplikasi Aplikasi Web3 Yang Memang Cocok Dengan Keseharian Mereka Karena Kalau Kita Lihat Di Awam Ketika Kita Ngajarin Mungkin Approach Paling Gampang Dari Belajar Aplikasi Web3 Kan Adalah Game Five Ketika Kita Ajarin Ternyata Kan Barriera Banyak Banget Dari Bikin Wallet Terus Mungkin Dari Istilah Term Term Dan Ya Mungkin Tampilannya Mungkin Kayak Misalnya Oh Aksesibilitas Wallet Dan Lain Lain Nah Itu Kalau Menurut Mas Flores Dan Mad Sendiri Edukasinya Mungkin Berapa Lama Dan Mungkin Apa Yang Bisa Kalian Ideation Juga Mungkin Oke Kalau Kemarin Kita Webinar Sama Beberapa Kampus Kita Kurang Lebih Satu Satu Jam Setengah Masih Di Dalam Itu Kita Ngasih Materi Kita Nggak Langsung Onboard Maksudnya Kayak Kita Harus Tahu Dulu Nih Ngasih Tahu Blockchain Itu Apa Terus Game Fy Seperti Apa Lalu Kemudian Di materi Yang Aku Kemarin Sampaikan Itu Modelnya Kayak Top Down Jadi Mulai Dari Yang Mudah Dulu Nanti Pas Mulai Tengah Itu Mulai Agak Berat Mungkin Kalau Misal Untuk Orang Awam Onboard Wallet Apalagi Wallet Web3 Mungkin Metamask Pera Wallet Itu Sesuatu Yang Baru Bagi Mereka Itu Aku Kemarin Jelasin Mereka Step By Step Di Luar Itu Pas Aku Jelasin Ke Mereka Secara Verbal Kita Dari Zabava Sebenarnya Bikin Tutorial Seperti Mas Himam Melakuin Itu Mas Himam Kemarin Bikin Onboarding Pera Wallet Dalam Youtube Video Dari Zabava Benar Dari Zabava Itu Kemarin Kita Bikin Tutorial Tutorial Onboard Dari MyAlgo Sama Pera Wallet Itu Tapi Gunain Artikel Mas Himam Jadi Kita Ada Medium Dimana Isinya Medium Itu Seputar Kita Do Partnership Terus Kita Artikel Tutorial Tutorial Dalam Arti Kalau Ada Orang Yang Belajar Beda Ada Yang Harus Lihat Audio Praktik Langsung Ada Yang Suka Lihat Tutorial Lihat Artikel Kita Ada Dua Itu Sebenarnya MyAlgo Dari Zabava Kemarin Sudah Buatkan Dalam Youtube Video Satunya Lagi Kita Dalam Metode Artikel Yang Sebenarnya Simple Artikel Bahasa Indonesia Tentunya Mas Himam Gitu I see Nah Kalau Ngomong-ngomong Soal Edukasi Dan Terutama Web3 Dan Itu kan Approach Dari Banyak Mungkin Audio Praktik Dan Juga Ada Yang Baca Kira-kira Kalau dari Pengalaman Mas Flores Yang Edukasi Web3 Yang paling Mengena Orang-orang Indonesia Itu Kearah Mana Story Maksudnya 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 Gimana Mas Misalkan Media Media Edukasinya Yang paling Nenak Saat Ini Menurut Mas Flores Buat Orang Indonesia Kalau Dari Aku Pribadi Atas Observe Kemarin Yang Aku Lihat Orang Itu Lebih Indonesia Kita Nyebutnya Genzy Anak Kampus Kemarin Aku Observe Kemarin Dia Lebih Mudah Belajarnya Itu Dari Youtube Video Kalau Enggak Diajarin Langsung Entah Itu Dari Kita Atau Itu Dari Temen Sendiri Kerabat Yang Mereka Terdekat Yang Mungkin Onboard Semisal Mereka Temen Sudah Bisa Onboard Pira Wallet Kayak Kemarin Contoh Dari ITB ITB Itu Yang Datang Sekitar 140 150 Orang Yang Datang Anak ITB Itu Kemarin Aku Tanya Kenapa Activision Wallet Aku Tanya Kan Sama Organisasi BEM Di ITB Nah Kebetulan Ada Kayak Satu Dua Orang Yang Sebenarnya Ngerti Crypto Nih Mas Ngerti Crypto Terus Dia Onboard Sebelumnya Dia Nggak pernah Pake Pira Wallet Dia Cuma Pake Metamask Sama Thrust Wallet Wallet Yang Lair One Yang Biasa Orang Pakai Mainstream Nah Itu Kan Dia Masih Baru Pake Pake Pira Setelah Dia Berhasil Onboard Dia Ngajarin Temennya Satu Satu Dan Yang Udah Jadi Yang Misalnya Dari Temennya A Udah Ngerti Mas Yang B Belum Ngerti Dia Dijari Sama Si A Si B Udah Ngerti Ngajarin Ke C Yang Kemarin Dilakuin ITB Cepet Banget Kita Dapat Wallet Activation Hampir Setengah Dari ITB Dari Bandung Itu 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 Unik Jadi Dari Maut Maut Jadi Dia Dijarin Temennya Ini Gini Caranya Gini Caranya Menarik Keren Berarti Emang Ada Inisiatif Dari Mereka Beberapa Yang Mulut Kemulut Dari Praktek Maupun Nonton Di Youtube Memang Youtube Itu Udah Jadi Media Edukasi Paling Umum Buat Anak Jaman Sekarang Dan Kalau Lihat Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Sebelum Closing Jadi Kita Sering Lihat Banget Kalau Dari Orang Orang Di Indo Yang Udah Mencoba Web3 Dan Emang Udah Berkecimpung Di Dalamnya Mereka Itu Banyak Preferensi Untuk Ekosistem Dan Cara Edukasinya Kan Memang Bergantung Dengan Pola Habit Dari Ekosistem Blockchain Dan Juga Dari Approach Blockchain Di Algoran Ini Kan Di Indonesia Baru Mulai Ramai Aktifasinya Pas Waktu Itu Kita Ketemu Di Bandung Acara Dari Pintu Nah Itu Acara Dari Pintu Dan Kemarin Reaksinya Keren Banget Bahkan Orang Yang Lagi Baru Datang Udah Langsung Suka Relah Datang Dan Bikin Nyobain Aplikasinya Apakah Approach Jam Di Ekosistem Algoran Ini Terutama Karena Zabava Labs Kan Meskipun Chain Agnostik Kedepannya Arahnya Itu Kan Tapi Startnya Memang Dari Algoran Apakah Let's Say Kita Dalam Waktu Benchmark Setahun Sampai Dua Tahun Dulu Apakah Algoran Ekosistem Algoran Dengan Ade Zabava Labs Yang Bikin Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Indonesia Itu Benar-benar Bisa Lebih Cocok Gitu Ya Secara Pasar Secara Habit Dan Juga Mungkin Secara Ya Mungkin Bisa Dibilang Penarapan Dari Hasil Edukasinya Itu Impact Lebih Kerasa Atau Enggak Gitu Gitu Halo 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 Ya Jadi Itu Masih Mertanya Apa ini Ke arah mana Edukasi Algoran Gitu Ke apa Apa Pertanyaannya Lebih Macem Impactnya Karena kan Startnya Dari Algoran Siza Bapak Ini Dalam Satu Dua Tahun Impactnya Lebih Apa Ya Lebih Kayak Gimana Ada Gambaran Gak Impactnya Itu Faham Jadi Visionnya Macam Memang Kalau Indonesia Gitu Kalau Bedanya Indonesia Dengan Singapura Dengan Vietnam Edukasi Blockchain Gitu Gak 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 Indo Atau Company Daripada Amerika Company Dari Europe Bila Mereka Mau Cari Talent Untuk Web3 Atau Blockchain Indonesia Bukan First Choice Selalu Tengok Vietnam Selalu Tengok Singapura Jadi Mengapa Begini Because Kita Tengok Indonesia Fokusnya Masih Banyak Web2 Product Jadi Startup Bagus Tapi Bagusnya Di Web2 Jadi Web3 Gak Ada Bang Gak Tahu Mengapa Maybe Government Gak Support Ada Support Sekarang Maybe Kalau Masa Depan Maybe Government Akan Tolong Itu pun Zabawa Cuba Pergi ke Mahasiswa Mahasiswa Pergi ke Universiti Universiti Apa yang Mas Flores Cakap Jadi Kita Fokus On Edukasi Jadi Nanti Satu Tahun Dua Tahun Dari Sekarang Indonesia Boleh Jadi Sama Macam Vietnam Jadi Company Lain Datang Ke Indo Kalau Algorand Ke Ethereum Ke Solana Apa-apa Company Pun Datang Ke Indo Okey Engineer Engineer Itu Enak Bagus Because Apa ini Edukasi Edukasinya Udah Udah Mantap Datang Daripada Zababaka Atau Ada pun Sekolah Crypto Ada Airground Foundation Ada Ethereum Foundation Itu Dan lain Pun Tolong Sama-sama Tapi Sekarang Itu Kalau Tengok Memang Indonesia Kalau Software Engineer Bagus Di Web2 Tapi Kalau Di Web3 Engkak Bagus Gak Ada Education Sekarang Jadi Itulah Zababak Memang Kalau Boleh Satu Tahun Dua Tahun Dari Sekarang Itu The Whole World Akan Datang Keindo Akan Tengok Oke Engineer Engineer Memang Cocok Memang Bagus Di Dalam Web3 Sekali Oke Keren Banget Jadi Memang Kalau Misalnya Edukasi Udah Jalan Dan Sukses Dan Korporasi Udah Makin Tertarik Dan Sounding Makin Terasa Makin Ini Makin Benar-benar Orang-orang Punya Potensi Di Mulai Menunjukkan Gitu Oke Ini Lumayan Menarik Topiknya Dua Zabava Labs Jadi Buat Teman-teman Descentra Boys Nanti Yang penasaran Buat Konten Sombovenya Nanti Gue Bakal Review Terpisah Untuk Kalian Bisa Coba Dan Tutorialnya Tapi Untuk Kedepannya Zabava Labs Jangan Lupa Kalian Juga Follow Semua Sosmedia Zabava Labs Nanti Linknya Bakal Gue Taruh Di Deskripsi Dan Pastinya Kalau teman-teman Ada yang Pingin Buat Aplikasi Web3 Udah ada Ide Tapi Kalian Bukan Developer Tapi Kalian Punya Ideation Yang Kuat Langsung Aja Contact Zabava Labs Juga Teman-teman Siapa Tau Teman-teman Bisa Tertarik Gitu Alright Itu Aja Dari Gue Thank You Banget Buat Mas Flores Dan Bang Mat Descentra Boys Signing Out Let's Go Everyone